Pemirsa Paguyuban Advokat Sunda Indonesia atau Paksi siap membantu masyarakat hingga lapisan bawah terkait permasalahan hukum termasuk kelangganan masyarakat adat. Hal tersebut sesuai dengan komitmen Paksi untuk memberikan bantuan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Paguyuban Advokat Sunda Indonesia Paksi terus menunjukkan komitmennya untuk memberikan bantuan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, termasuk masyarakat lapisan bawah hingga masyarakat adat. Hal tersebut disampaikan Paguyuban Advokat Sunda Indonesia seusai melakukan pengukuhan ke pengurusan DPP di salah satu hotel di kota Bandung. Ketua Umum Paksi Alin Nurdin menegaskan di wilayah Jawa Barat khususnya Tanah Sunda seringkali terdapat permasalahan hukum yang menimpa masyarakat adat. Sehingga Paksi dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat adat. Agenda-agenda ini sebetulnya di kota Bandung sudah mulai. Ada Wirayuda yang sudah memberikan penyeluhan-penyeluhan hukum pada masyarakat keadilan yang ternyata memang sangat manusia sekali di mana pada saat hari pertama dan kegiatan pertama itu dihadiri oleh hampir 600 orang. Ini kegiatan-kegiatan ini yang akan kita ponjolkan sebagai kegiatan pertama dari pertimbangan Sunda Tepat Indonesia. Di samping seluruhan sebetulnya saya mendorong bukan hanya sebagai apokat Sunda, artinya bukan apokat Sunda saja yang harus berperan ke depan dalam membangun NKMRI, bahwa ada negara ini, baik di situ ada kebudayaannya, ada pengusahanya, ada intelektual lain-lain yang mudah-mudahan. Ditambahkannya Paksi pun berkomitmen membantu penyeluhan hukum di tingkat bawah, khususnya di tingkat RT dan RW baik di kota Bandung khususnya maupun di wilayah Jawa Barat.